Intro Melihat Suga yang pergi, Jimin dan J-Hope lantas ikut bergegas pergi ke kamar Ketika di kamar, J-Hope bilang pada Suga Yun, sepertinya tempat ini ada sesuatunya Aku ingin cepat-cepat selesai Bagaimana kalau kita bicara pada Bang Pininin soal ini? Lalu kamu pikir Bang Pininin akan percaya? Dia orang yang tidak percaya tentang hal begitu Kalau begitu, kita minta pindah-pindah saja Bagaimana? Hah, benar Yun Kalau itu mau kalian, kalian saja yang bicara Aku akan ikut bagaimana keputusannya Oke lah Nanti besok, kita bicarakan pada Bang Pininin Sembari mata melirik pada J-Hope Setelah selesai membahas hal itu Mereka pun lalu bergegas tidur Keesokan harinya, Jimin dan J-Hope bangun paling awal Mereka lalu segera bersiap-siap dan bergegas menemui Bang Pininin Saat membuka pintu Tiba-tiba dari luar, Bang Pininin sedang muncul di depan pintu Tepat saat akan mengetuk Jimin dan J-Hope pun terkaget Bang Pininin yang berdiri di depan pintu lalu mengatakan Wah, apa yang ditirapati? Kalian membuka pintu tepat saat aku akan mengetuk Dengan menepuk budak Jimin dan J-Hope sambil masuk ke dalam J-Hope dan Jimin yang masih berdiri di depan pintu Lalu ikut masuk dan duduk di sebelah Bang Pininin Dengan muka serius, Jimin mengatakan Bang, ada yang ingin kami bicarakan Ini serius Apa? Kenapa? Ehm, begini Bang Vila disini, apa hanya ada empat saja kah? Sebetulnya ada lima Tapi hanya empat katanya yang bisa diisi Vila kenapa? Apa kalian ingin pindah Vila? Apa boleh kamu pindah Vila? Memangnya disini kenapa? Aku sudah memberi kalian Vila terbaik disini Dibanding dengan Vila yang lainnya Vila kalian lebih mahal sewanya dibandingkan punya aku Masalahnya bukan itu Bang Kami Sebetulnya sangat nyaman dengan Vila disini Tapi Kita dibuat sedikit terganggu Terganggu karena apa? Ehm Anu Bang Vila yang kami tempati Sepertinya ditempati juga oleh makhluk lain Bahkan Semalam Kita mendengar suara aneh Dari ruang yang di ujung sana Dengan ekspresi datar Bang Pedening mengatakan Lagi-lagi karena hal itu Apa kalian ingin aku percaya? Jika Bang Pedening tidak percaya Nanti malam mengendapkan disini Aku Sangat takut sekarang Jika melirik ke ujung ruangan itu Lalu dengan santai Bang Pedening mengatakan Baiklah Nanti malam Aku akan menginap disini Tinggal igus Aku akan mengecek ruangan ujung sana Tapi Ada syaratnya Dengan narut penasaran Jimi dan Jawab bertanya Apa Bang? Jika aku tidak menemukan apapun Dan tidak terjadi apapun Kalian harus tetap tinggal disini Lebih lama lagi Tidak peduli apapun Yang kalian keluhkan padaku Aku akan melarang kalian Bidah-bidah Baiklah Bang Tapi jika terbukti ada sesuatu Besok kita harus pulang Bagaimana? Oke Jimi yang tidak yakin Dengan ucapan Bang Pedening Lalu bertanya kembali Sebaru memastikan Abang jangan bohong ya Aku akan marah Jika Abang hanya membual Dengan tegas Bang Pedening mengatakan Aku tidak akan menarik Ucapanku lagi Sudahlah Ayo cepat kalian keluar Kita akan melesutin sebenarnya lagi Suruh Suga cepat keluar juga